Ini kita akan bicara tentang bagaimana nih peranan kita sebagai tenaga tenis koparmasian dalam melakukan tata laksana untuk kulit kering yang disebabkan karena sensitif maupun dehidrasi. Kalau kita bicara khusus untuk topik kali ini adalah topik tentang kulit sensitif, apa sih yang membedakan kulit sensitif dengan kulit berminyak, kulit kering, mix, dan lain-lain. Kalau kita bicara kulit sensitif, maka salah satu tanda yang paling bisa kita tandai, tengeri adalah bahwa kulit itu sangat reaktif. Misalnya contoh, kena baju dikit aja langsung merah atau langsung gatal. Atau kena matahari dikit aja udah langsung melepuh gitu ya. Jadi dia sangat-sangat reaktif terhadap berbagai faktor di sekelilingnya. Terutama pada polusi, entah itu polusi asap, polusi matahari, polusi yang lain-lainnya. Bahkan bersinggungan aja juga bisa menimbulkan reaksi. Jadi kulit sangat reaktif. Nah kalau kita bicara bahwa pasien ini memiliki kulit sensitif, maka yang harus dilakukan apa? Tentunya berbeda dengan kulit yang lainnya. Karena sifatnya dia reaktif, maka harus memilih produk dengan sangat hati-hati. Nah kebanyakan nih kalau dari kita selalu menggiring atau kita berpikir kepada mindset pasien. Oh kalau pasien atau masyarakat tuh milihnya harganya yang murah. Enggak, enggak selalu seperti itu. Apalagi kalau misalnya produknya harganya murah, tetapi tidak membantu bahkan, jisau memperparah. Jadi kalau kita memberikan saran kepada pasien, kembali lagi tujuan terapinya untuk apa? Apakah tujuan terapi itu dapat tercapai apabila kita memberikan pilihan dengan pertimbangan cost-effective yang dimana cost-nya lebih dipikirkan dibanding effectiveness-nya. Nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Jadi kalau kita bicara tadi mengenai kulit sensitif, apa sih yang perlu kita ketahui dari kulit sensitif, kita sama-sama tahu tadi disampaikan bahwa orang dengan kulit sensitif tentunya tidak bisa sembarangan memilih mau sabunnya ini, mau pelembabnya ini, atau mungkin dikasih krim yang lainnya tidak bisa. Karena kulit sensitif ini membutuhkan produk untuk perawatan kulit. Apalagi jika dia juga termasuk golongan kulit yang sensitif yang juga mengalami hidrasi. Nah, kalau dilihat secara keseluruhan, apa sih penyebabnya? Setidaknya ada tiga kondisi yang biasa terjadi pada kulit sensitif. Yang pertama adalah apa teman-teman? Pelindungnya itu terganggu. Entah itu karena mungkin kita sering laser, sering menipiskan kulit, kemudian sering melakukan peeling yang berlebihan, pelindungnya terganggu. Kemudian yang kedua adalah syaraf diepidermis. Syaraf diepidermis itu biasanya kalau untuk pada kondisi kulit sensitif itu sangat sekali reaktif. Sehingga yang timbul atau gejala yang terlihat adalah reaksi peradangan. Jadi kalau teman-teman lihat pelindung kulit mungkin teman-teman tidak bisa identifikasi. Syaraf sensorik yang sangat sensitif mungkin teman-teman juga agak sulit. Tetapi kalau sudah mulai muncul reaksi peradangan, teman-teman bisa dengan mudah. Namun masalahnya ketika muncul reaksi peradangan, sebenarnya itu sudah pada fase yang terlambat. Artinya apa? Sebenarnya kalau disadari di awal, itu bisa dilakukan treatment terlebih dahulu tanpa harus limbul peradangan. Jadi inilah yang disebut dengan Vagipersensitive Skin Trendle. Jadi ini saat kondisi pasien atau masyarakat datang ke apotik kita. Nah sebagian besar itu disebabkan karena memang tadi yang disampaikan tidak mampunya kulit mempertahankan air di dalam kulit. Sehingga tadi pelindungnya rusak, kemudian kulitnya pertahanan air yang ada juga tidak dapat dipertahankan, menguap. Sehingga menjadi gampang teriritasi dan lebih sensitif apabila terjadi stresor atau terjadi paparan. Oke, nah kalau gejalanya apa aja nih teman-teman? Kalau dilihat dari gejala yang ada, yang muncul, gejala yang muncul pada pasien-pasien dengan kulit sensitif biasanya bervariasi. Ada yang gatal gitu ya, jadi nggak ada apa-apa tiba-tiba garuk-garuk gitu ya. Entah pipi, entah tangan, entah apa, pokoknya gatal gitu. Tapi pada satu titik yang memang sudah mungkin sudah didiamkan sedemikian lama, mungkin ada reaksi yang lebih besar dibandingin gatal, yaitu terbakar. Kalau biasanya awal-awal tapi tadi kondisi pasien, dia rasanya cuma gatal, terkelupas, terus ada sedikit merah, radang gitu ya, terus kulitnya menjadi kasar. Itu adalah tanda-tanda gejala yang paling sering muncul pada saat kondisi kulit mengalami sensitif atau disebut dengan kulit sensitif. Jadi mudah teriritasi ya teman-teman. Nah, yang menyebabkan kulit menjadi sensitif apa? Macem-macem gitu ya. Bisa saja kan tadi kekeringan atau hidrasi yang dalam bentuk jangka waktu yang panjang sekali. Nggak pernah memperhatikan jumlah air minum, tidak pernah memperhatikan jenis pembersih yang digunakan, tidak pernah memperhatikan kulit diberikan pelembab, tidak pernah memperhatikan paparan yang muncul, entah itu paparan dari air conditioner, maupun paparan dari matahari langsung. Nah, inilah yang bisa menyebabkan. Dan kadang beberapa penyakit lainnya seperti utikaria, dermatitis itu juga bisa menyebabkan terjadinya kulit sensitif. Ada lagi nggak? Ada. Salah satunya apa? Alergi. Nah, alergi ini juga respon yang paling muncul sering adalah pada kulit. Jadi kalau pada pasien-pasien rinitis alergi misalnya ya, rinitis alergi itu munculnya apa sih? Biasanya dermatitis atopi. Kalau bayi itu sering ya, teman-teman kalau misalnya minum susu gitu ya, kadang-kadang nggak ada apa-apa, nggak tahu ibunya. Tiba-tiba ada merah di sini, merah di sini, merah di sini, anaknya rewel, gatel, dan lain-lain. Ini disebabkan salah satu adalah alergi. Nah, kalau sudah sampai di sini, berarti teman-teman sudah harus mulai berpikir. Sediaan topikal yang bisa membantu untuk pasien sehingga bisa mengatasi permasalahan terkait dengan kulit sensitif. Nah, ini adalah beberapa terapi pilihan. Tapi kita tidak bahas ya teman-teman di sini untuk treatmentnya pengobatan dengan antihistamin, steroid, antibiotik. Jadi kita tidak bahas di sini, kita hanya bahas bagaimana pemilihan pelembab atau untuk membantu moisturizer untuk pasien-pasien dengan kulit sensitif. Jadi kita fokus nanti pada moisturizer, apa yang perlu kita perhatikan dari komposisinya dan bagaimana cara apply atau penggunaannya. Karena belum tentu, teman-teman, kalau kita menggunakan pelembab yang bagus, yang memang komposisinya benar atau komposisinya bagus, tapi cara penggunaannya salah, belum tentu juga menghasilkan hasil yang optimal. Jadi ini teman-teman perlu edukasi kembali kepada pasien. Sebenarnya penggunaan pelembab itu yang benar itu kapan sih teman-teman ini harus diperhatikan. Ketika kita mandi, maka pori-pori kita semuanya terbuka itu adalah saat yang tepat untuk mengoleskan. Berapa lama? Nanti ada di slide berikutnya. Jadi kita bicara moisturizer. Apa sih yang perlu diperhatikan dalam pemilihan moisturizer? Apakah semua sama? Kalau semua sama, kenapa harganya berbeda-beda? Kalau semua sama, kenapa ada pasien yang merasa, oh dengan menggunakan ini hasilnya lebih optimal. Nah kita akan gali lebih lanjut. Nah, satu yang perlu diperhatikan. Ketika kita memberikan saran terapi, tentunya tujuan dari terapi itu tercapai. Saat ini kalau kita memberikan moisturizer, maka tujuan dari pemilihan moisturizer itu atau pelembab itu adalah apa? Yang pertama memperbaiki dari sawar kulit. Wah, ini susah banget, ini oke. Yang kedua adalah menarik, menahan, mendistribuskan air. Itu jangka panjang dulu sih, nggak bisa dirinya. Oke. Yang ketiga adalah biar kelihatan kenyal. Mempertahankan integritas atau penampilan. Jadi kulitnya nggak keriput dulu sih. Kelihatan agak, apa ya kalau orang Korea bilang, glowing. Gak, agak glowing gitu ya. Kemudian mempertahankan hidrasi kulit. Sebenarnya ini adalah tujuan yang kita akan capai. Kalau dilihat dari sulit-sulit, ya karena ini adalah tujuan jangka panjang. Jadi yang disebut dengan pelembab, nggak ada yang instan. Betul hasilnya dirasakan pada saat itu, oh rasanya nyaman, oh rasanya lembab. Tapi kalau kita bicara memperbaiki sawar kulit, menahan air, mempertahankan integritas kulit, mempertahankan hidrasi, ini harus digunakan dalam jangka panjang. Makanya nanti pada saat teman-teman memberikan saran terapi kepada pasien sediaan topikal, teman-teman juga harus edukasi. Jangan sampai nanti, oh ya saat sekarang ini ada keluhan, kulit yang sensitif dipakai, nanti setelah 2-3 hari kulit yang membaik disetop. Karena ini adalah long term terapi. Bahkan ada beberapa keluhan kulit yang memang tidak dapat diterapi walaupun dia sudah membaik, sudah tidak ada kemerahan, sudah tidak ada kulit terkelupas, tetap harus dipertahankan bahkan sampai 6-8 minggu. Kalau yang bagus harusnya rutin pemakaiannya untuk topikal yang tidak mengandung obat-obatan. Milihnya bagaimana nih? Pertanyaannya tadi kan kita menghadapi kulit pasien dengan kulit sensitif ya. Bagaimana pemilihan perawatan pada kulit sensitif yang juga dia mengalami dehidrasi? Tentunya sebagai tenaga kemarasian yang perlu kita lihat adalah komposisi. Kalau bicara komposisi pelembab yang baik, kalau saya secara umum komposisi dalam mosiris yang baik adalah yang pertama harus mengandung humektan dan emolien. Artinya apa? Karena dia yang mampu mempertahankan atau mengikat air. Seperti kita tahu bahwa humektan atau emolien ini yang paling alami di dalam tubuh kita adalah hyaluronic acid atau asam biolironat. Dia sebenarnya sudah ada di alami di dalam tubuh kita. Nah, bagaimana caranya supaya kalau misalnya kayak saya nih, saya kan sudah berumur ya, mungkin asam biolironat saya sudah berkurang. Berarti saya membutuhkan tambahan asam biolironat dari luar. Pastikan bahwa saya memilih pelembab yang mengandung asam biolironat. Tapi nggak hanya itu. Sebenarnya kalau dilihat lagi, banyak disediakan hanya mengandung asam biolironat, tapi dia hanya mempertahankan hidrasi. Nah, kalau kesediakan campuran-campuran lain, apa aja yang dibutuhkan? Satu, bagaimana dia juga bisa memperbaiki bariernya. Jadi di dalam tubuh bisa membuat mengeratkan, kalau bahasa alamnya ya, mengeratkan satu sama lain sehingga mencegah terjadinya evaporasi atau dehidrasi. Nah, tentunya tidak hanya cukup dengan menggunakan asam biolironat, tapi kita juga membutuhkan antioksidan, kita juga membutuhkan emolien seperti kayak vitamin B5 dan propileng glipol. Nah, teman-teman coba dicek deh. Kalau di sediaan teman-teman, mengandung sediaan yang seperti ini, ini adalah sebenarnya komposisi yang dibutuhkan untuk kulit sensitif. Nah, ini bedanya teman-teman kalau dilihat di mikroskop. Serem banget gitu ya kalau kita lihat, wah ini yang nggak kurang pelembab. Terus kalau kita lihat lagi, apakah ada penelitian yang mendukung? Tadi statement saya bahwa sebenarnya pelembab yang baik itu adalah yang mengandung asam biolironat. Nah, ini ada beberapa penelitian kalau kita lihat yang menunjukkan bahwa kalau diberikan atau satu komposisi mengandung asam biolironat, maka dia mampu meningkatkan kandungan air di kulit. Bahkan penyerapannya lebih dari seribu kali. Lebih dari seribu kali berarti dalam air. Artinya, kalau kita sudah memilih, mampu memilikan pasien yang mengandung asam biolironat, maka berdasarkan risiko penelitian ini, dia bisa memiliki kelebihan. Menarik dan mengikat molekul air. Nah, studi yang lainnya, yang dilakukan oleh peneliti lainnya di Jurnal Rematology and Therapy tahun 2021, tidak hanya dia mampu menarik dan mengikat molekul air, tapi dia juga mampu mengatasi hidrasi, mengatasi kerutan-kerutan tipis, garis-garis halus, kemudian dia juga bisa mampu setelah 6 minggu aplikasi, tadi sampaikan juga mampu melihat atau menghasilkan kulit menjadi lebih halus, tidak kelihatan berkurut. Jadi, tidak perlu sampai tadi ada tindakan-tindakan yang sangat ekstrim, sampai mungkin perlu perawatan sampai pengelupasan dan lain-lain. Kalau kita perawatannya dengan rutin. Tapi, ini tadi penelitiannya mengatakan pada minggu ke-6 aplikasi. Artinya, jangan sampai pasien berharap, karena tidak ada informasi dari kita, beli satu tube, itu pun yang kecil, yang 5 mg, ternyata tidak ada hasilnya. Terus, kemudian mengklaim bahwa produk tersebut tidak berefektif. Di kulit sensitif, kita juga harus memperhatikan tadi, tadi kan disampaikan bahwa kulit sensitif salah satunya juga adalah dia mengalami dehidrasi. Nah, gimana caranya supaya pada kulit sensitif ini, hidrasi ini bisa bertahan lama? Nah, perlu kita ketahui tadi ciri khas dari kulit sensitif. Di kulit sensitif itu mudah mengalami inflamasi, stratum corneumnya juga mudah mengalami perusakan. Nah, tentunya hal-hal ini yang perlu kita perbaiki pada orang dengan kulit sensitif, maka kita harus mencari formula, di mana formula yang terkandung di dalam sediaan topicalnya mampu mengatasi permasalahan sensitif skin terkait dengan inflamasi, mampu mengatasi atau memperbaiki stratum corneumnya, mampu mengikat air dengan baik, dan juga mampu meningkatkan hidrasinya. Nah, sediaan ini wajib kita lihat di komposisi untuk diberikan pada pasien-pasien dengan keluhan kulit sensitif. Karena kalau cuma pelembab saja diberikan pada pasien dengan kulit sensitif, maka hidrasinya tidak akan bertahan lama. Nah, kalau dilihat dari semua key faktor yang bisa menyebabkan terjadinya sensitifitas atau hidrasinya tidak bertahan lama ini bisa ditangani, maka tujuan terapi kita bisa tercapai. Nah, kalau kita lihat sediaannya ada di mana nih? Nah, kalau kita lihat ada yang namanya sediaan hidrosentif kompleks. Hidrosentif kompleks ini kalau dilihat lagi, dibedah lagi komposisinya, ternyata berdasarkan hasil penelitian, ini juga tidak hanya bisa tadi menahan air, tidak hanya bisa juga memperhalus, tapi dia juga mengurangi peradangan hingga 70%. Bahkan pada beberapa orang yang mengalami kekeringan, dia juga bisa meningkatkan pengikatan terhadap air menjadi lebih dari 50%. Sehingga hidrasi kulit menjadi terjaga. Nah, ini adalah salah satu contoh nih teman-teman produk yang terdapat di Setapil. Teman-teman nanti bisa lihat. Jadi kalau kita sebagai tenaga farmasi, tetapi lihat isi dari komposisinya. Isi dari komposisinya, dia mengandung apa, dan kemudian setelah itu lihat dari jurnal penelitian. Oke, kulit sensitif, dia membutuhkan apa? Dia membutuhkan pumektan, dia membutuhkan emulien, dia membutuhkan barrier modulating lipid, dia membutuhkan apa lagi? Barrier modulator. Apa nih contohnya? Oh, dia harus mengandung asam bialuronat untuk pumektannya. Kenapa? Dilihat lagi penelitiannya, oh asam bialuronat ternyata begini, begini, begini. Nah, dari situ kita bisa tahu, ini adalah produk yang tepat untuk pasien. Ini adalah salah satu contoh ya, produk yang terdapat di Setapil, Optimal Hydral Healthy Glow. Nah, jadi secara garis besar, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman, pada saat kita melakukan pemilihan pelembab, gitu ya, formula yang kita harus pilih untuk kulit yang sensitif, tentunya adalah formula yang bisa mengatasi semua gangguan gejala pada kulit sensitif. Kenapa? Karena kalau dilihat, uji klinisnya sudah ada, cara dermatologis, ini penting banget ya, teman-teman. Jadi, jangan sampai kita mendapatkan atau menyarankan pasien satu sediaan, yang sebenarnya sediaannya tidak pernah dilakukan uji dermatologis. Karena itu penting banget. Jadi, tidak mudah terserap, tidak bisa bekerja pada reseptornya, dan lain-lain. Jadi, kata-kata teruji secara dermatologis, ini penting sekali untuk teman-teman telah, ya, apakah produk tersebut telah dilakukan uji dermatologis. Terima kasih telah menonton!